Jalan debat Jawa Pres pada Jumat 22 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPURI telah melakukan rapat finalisasi bersama dengan tim pasangan calon dan juga TV penyelenggara di kantor KPURI pada Senin 18 Desember. Seluruh rapat, KPURI merilis 11 nama panelis dan juga moderator yang akan memimpin jalannya debat. Ketua KPURI Hashim Asyari mengatakan pihaknya menunjuk Alvito Deonova dan Liviana Carlisa sebagai moderator debat putaran kedua. Adapun Alvito merupakan pemimpin redaksi Detikkom, sedangkan Liviana adalah pembawa berita dan produser Kompas TV. Hashim juga menyampaikan 11 nama panelis yang sudah disiapkan oleh KPU. Mereka yakni Alam Syah Saragih yang merupakan anggota Ombudsman RI periode 2016-2020, Aditya Wardono, ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, lalu Agustinus Prasetian Toko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Al-Majaya periode 2015-2023. Kemudian ada Fawasan Al-Rashid, pendekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Handri Saparini, pendiri dan ekonom KOR Indonesia, Hieronimus Roa, wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN, Popi Ismalina, asusiat profesor di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Retno Agustina Eka Putri, rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. Kemudian ada Suhar Nomo, pendekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Lalu ada Tauhid Ahmad, direktur eksekutif INDEF dan dosen FFB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Lalu ada Yusa Rizal Damuri, direktur eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Dalam debat nanti akan mengambil tema ekonomi kerakyatan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk debat yang dibuat, temanya itu menjadi ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital. Kemudian yang kedua adalah peruangan, pajak, dan kata kelolaan APBN dan APBN-APBD. Ataupun nama-nama panelis yang sudah disiapkan oleh kategori, ada 11 orang. Dan secara detail nama-namanya supaya pemulisannya tepat akan disampai kemudian. Yang pertama adalah alam sah-sah-raki, anggota Umbudsman Republik Inggrisnya dari 2016-2020. Kemudian yang kedua adalah adik jauh warga, makasih, MSG, 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 ekonomi dan pengeceb, paketasi topologi, bisnis, ekonomi, dan perusahaan juga. Kemudian yang kedua adalah dokter Agus Kino Sparsien, topologi, ekonomi, dan tektor, Universitas Petang Al-Fatihaya dari 2015-1923. Kemudian yang keempat adalah dokter Kauzan Ali Rashid, MSG, sekirkan fakultas syariah dan dukung Universitas Islam Negeri, WIM, senon pemerintah di Batu. Kemudian yang kedua adalah kenteri Sabarini, PhD, penyuruh dan ikulung koror Indonesia. Kemudian yang kedua adalah profesor dokter Kostradus, di Universitas YMSG, wakil rektor di Ternakar Teruk, tenon kasi, institut pemerintah dalam dekiri BQN. Kemudian yang kedua adalah dokter Rektau Agustina, Dekatu dari SEMSC, rektor di Kaskunggulu, periode 2021-2045. Kemudian yang ke-9 adalah profesor dokter Kostradama, SEMSG, di sekitar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Ponegoro, Semarang. Kemudian yang ke-10 adalah dokter Tauhid Ahmad, Direktur Sekedit Gunder, dan Kostradama Sekedit Ponegoro dan Bisnis Universitas Ponegoro Nasional, atau PNK Perancanganan. Kemudian yang ke-11 adalah Yose Rizal Daburi, PhD, Kostradama Direktur Sekedit Ponegoro dan Bisnis Universitas Ponegoro dan Bisnis Universitas Ponegoro Nasional. Dalam debat putaran kedua yang mempertemukan perasa opres yakni Muamin Iskandar, Gibran Raka, Bumi Raka, dan Mahfud MD, KPURI telah menunjuk dua moderator untuk memandu acara. Mereka adalah Alfito Dianova dan Liviana Charlisa yang merupakan jurnalis. Alfito saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi The Tick Call. Sebelumnya, Alfito mengawali karirnya sebagai pembaca berita sekaligus jurnalis di Liputanam SCTV pada tahun 2000-2007. Alfito kemudian bergabung dengan TV One sejak awal berdirinya stasiun televisi tersebut. Hingga akhirnya Alfito berlabuh ke CNN Indonesia dan kini menjadi pemimpin redaksi The Tick Call. Ia merupakan lulusan Sarjenakutansi Universitas Indonesia dan menempuh pendidikan master di kampus yang sama dengan jurusan komunikasi politik. Ini bukan kali pertama Alfito ditunjuk jadi moderator. Sebelumnya, ia pernah memandu debat cagup di Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Kemudian, debat cawapres 2019 yang mempertemukan Marv Amin dan Sandiaga Uno. Sementara itu, moderator debat lainnya, Liviana Charlisa saat ini merupakan news anchor dan produser Kompas TV. Lulusan ilmu komunikasi jurusan media dan jurnalistik ini mengawali karir sebagai news anchor di MNC TV pada 2009-2012. Kemudian bergabung dengan Kompas TV pada Maret 2012 hingga kini. Wanita yang akrab di Sapa Livi ini ternyata pernah mengikuti ajang Miss Indonesia 2009 mewakili Maluku Utara. Saat ini, Livi memandu program Sapa Indonesia Malam dan Livi On Point di Kompas TV. KPU memastikan tidak akan merubah format debat cawapres-cawapres untuk seterusnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Ashari dalam keterangannya. Terkait dengan durasi yang dianggap kurang, Hashim mengatakan berdasarkan hasil pertimbangan, durasi waktu debat selama 150 menit yang dibagi 6 segmen dirasa sudah bas. Hashim memastikan semua calon dapat kesempatan untuk menjawab ataupun merespons pertanyaan dari panelis atau masing-masing peserta. Terkait dengan jumlah undangan, KPU tetap memberi ruang sebanyak 75 orang untuk dapat hadir ke lokasi debat secara langsung. Adapun sebelumnya, sejumlah pengamat menilai bahwa debat perdana cawapres dinilai kurang mendalam saat memberikan jawaban. Sehingga KPU diminta untuk menambah durasi debat. Sementara itu, terkait dengan tempat debat tidak akan dilakukan lagi di kantor KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini telah dikonfirmasi oleh anggota KPU RI, Agus Melas. Menurut Agus, kantor KPU hanya digunakan untuk debat perdana pilpres saja. Adapun debat perdana cawapres yang dilaksanakan pada Jumat 22 Desember mendatang, akan digelar di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.